Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 9 Akan mempresentasikan materi tentang Access Lesson 9 yaitu Query Design pada Microsoft Access Nama anggota kelompok kami yaitu Yang pertama adalah Irma Puspita Sari Arta Sabila Sakti Dan yang terakhir adalah Gwisulis Tianto Materi pertama akan dijelaskan oleh Arta Sabila Sakti Baiklah, saya akan menjelaskan Pengertian Query Query secara bahasa berarti Permintaan Dalam konteks Microsoft Access Query adalah permintaan terhadap data yang ada Pada database sesuai informasi yang diinginkan Ada tiga manfaat utama query Yaitu dapat menampilkan data tertentu pada tabel Misalnya pada tabel mahasiswa Anda hanya ingin menampilkan data mahasiswa yang lahir di kota tertentu saja Yang kedua Query dapat menampilkan data dari dua tabel atau lebih dengan syarat antar tabel ada relasi Misalnya pada tabel jadwal Anda Dapat melihat nama dosen dan mata kuliah pada suatu jadwal mata kuliah Nama dosen terdapat pada tabel dosen dan nama mata kuliah terdapat pada tabel mata kuliah Hal ini dimungkinkan karena tabel jadwal dosen dan mata kuliah saling berhubungan atau memiliki relasi Dan fungsi yang ketiga adalah dapat melakukan proses perhitungan atau fungsi matematis Sumber data sebuah query dapat berubah dari tabel atau query lain yang telah dibuat sebelumnya Query sebenarnya hanya menampilkan data saja Jika dalam sebuah tabel berubah, data query otomatis akan berubah juga Pada bagian other terdapat pilihan yaitu query wizard dan query design Perbedaan dari dua pilihan ini adalah terletak pada langkah demi langkah yang dilakukan ketika membuat query Di sini kami akan menjelaskan cara membuat query dengan pilihan kedua yaitu query design Query design berfungsi untuk memodifikasi tabel atau query yang Anda buat pada Microsoft Access Ini adalah kode-kode lain untuk baris kriteria yang dapat dipakai sesuai kebutuhan Baiklah, di sini ada tanda bintang yang menunjuk pada banyak karakter Misal kita ketik huruf E lalu diikuti tanda bintang Artinya kita akan mencari nama Erhans atau Annie atau nama lain yang berawal huruf E Not atau tidak menampilkan Misalnya kita tidak ingin menampilkan mahasiswa yang berasal dari kota Yogyakarta Maka pada tabel mahasiswa dengan field kota di kolom isian kriteria Kita ketik dengan not Yogyakarta Baiklah, ini adalah langkah-langkah pengaplikasian query design Pertama-tama, buatlah tabel dengan nama Data identitas mahasiswa seperti di bawah ini ya Kita lihat pada contoh seperti itu Isi tabel bisa kita contoh kita gunakan seperti ini Nah, selanjutnya klik grade Lalu klik query design Maka akan muncul kotak dialog Show table Setelah itu, anda klik nama tabel yang berada di dalam kotak dialog show table Karena disini baru dibuat satu show table, maka yang tampil hanya satu show table saja Kemudian anda klik add, maka tabel akan pindah ke area query 1 Kemudian klik close Pada area query 1, terdapat bagian seperti tabel di bagian bawah Peterangan dari setiap barisnya adalah sebagai berikut Field adalah nama field yang ingin ditampilkan Dan table adalah nama table dari field tersebut Short, mengurutkan data dari hasil query Dan show, mengatur field ditampilkan atau tidak Selanjutnya ada kriteria dan OR Syarat dari data yang ingin ditampilkan Nah, field disini akan diisi dari data tabel yang tadi dipilih Langkah selanjutnya adalah memasukkan semua field Atau hanya beberapa field saja yang ada pada tabel produk ke dalam query Caranya, dengan mendouble klik setiap field satu persatu Maka secara otomatis field akan berpindah Nah, kita bisa lihat disini Ada city Kita double klik Lalu akan keluar hasil double klik itu Di bawah, yaitu city tadi bisa kita lihat Keluarnya pada baris pertama Dan apabila kita menginginkan nama dari semua data tadi berulutan Dari huruf A sampai huruf Z Maka kita pilih ascending Seperti ini contohnya Setelah itu, kita klik tombol run untuk melihat hasilnya Hasilnya bisa kita lihat Semuanya telah berulutan dari huruf A sampai huruf Z Z disini di akhir dan huruf W Dan apabila kita menginginkan tabel query Hanya orang yang job detailnya pegawai saja Maka kita ketik di kriteria pada kolom job detail Pegawai Lalu klik run Maka hasilnya Hanya orang-orang yang berprofesi sebagai pegawai yang keluncur Seperti abil, anis, dan ilma Selanjutnya, Anda bisa buat sesuai query yang Anda inginkan Bila menginginkan query dalam bentuk lain Dan jangan lupa disimpan dengan cara Klik save as pada tombol office button Agar lebih jelas dalam pengaplikasian atau penggunaan query design dalam Microsoft SS Langsung saja kita praktekan Pertama, buat tabel Tabel disini sudah kami buat Saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan tabel disini Karena sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya Langsung saja Kita buat Query design Kita pilih create Disini ada query wizard Query design Kita pilih query design Nah, maka akan muncul show table seperti ini Di dalam show table ini terdapat Tiga pilihan Table Queries Dan put Di dalam table ada data identitas orang tua mahasiswa Ada Cuman ada satu Karena tadi kita Tadi Kita cuma membuat Satu tabel saja Yaitu data identitas orang tua mahasiswa Sedangkan di query kosong Karena kami belum membuat query Dan jika kita pilih both Maka Kita akan memilih kedua Dari tabel dan query sini Kita pilih tabel saja Karena yang ada Ini tabel Kita klik add Nah, akan muncul Toto seperti ini Kita klik close Kita berbesar Nah, disini Ada beberapa Toto Yang pertama ini adalah Pada baris Pertama yaitu field Ini fungsinya Nama field ini Nama field ini berfungsi untuk Nama field yang ingin ditampilkan Table Nama table dari field tersebut Short Mengurutkan data hasil query Show Mengatur field Ditampilkan atau tidak Kriteria dan or Syarat dari data yang ingin ditampilkan Apabila kita Mengingin membuat query Dengan Dengan kolom Wish name, last name, job Title dan city Kita Pindahkan Dari keempat Dari empat ini Kesini Dengan dua cara Yaitu yang pertama Caranya Yaitu dengan Men-double klik Cara kedua Yaitu Men-klik kiri Ditahan Lalu Diser ke sini Dan lepas Dan jika kita ingin Melihat hasilnya Kita klik run Nah, disini Akan muncul Dari data query Kolom Wish name, last name, job title dan city Karena tadi kita Hanya memilih Empat Ini Kita kembali lagi Dengan cara Meklik view Disini Kita selanjutnya Akan menggunakan Fungsi dari short Short disini Ada Ascading Ascading Dan not short Ascading mengurutkan data Dari A sampai Z Sedangkan Discading mengurutkan Dari Z sampai A Dan jika kita pilih Not short Berarti kita tidak Mengurutkan data tadi Kita coba Dengan Ascading Kita klik run Nah, disini Akan muncul Nama-nama tadi Yang sudah Urut Dari mulai A Sampai Z Karena Z disini Tidak ada Dan yang Huruf terakhir Yaitu W Maka ada Di bawah Paling bawah Adalah W Kita Babila kita Menginginkan Query ini Kita simpan Maka Klik Avis button Pilih Save As Disini Kita ganti Namanya Misalnya Dengan Ascending Ascending Lalu kita klik Oke Disini Akan muncul Query Ascending Kita kembali Queue Lagi Sekarang Penggunaan Pengambil Fungsi Show Show disini Yaitu Mengatur Feel Apakah Feel tersebut Ditampilkan Atau tidak Dalam Query Misalnya Kita tidak Ingin Menampilkan Last Last name Dari Query tersebut Kita tinggal Menghilangkan Cendangnya Dengan cara Mengklik kiri Lalu pilih run Disini Last name Kolom Last name Hilang Karena Tidak Memilih Kita kembali Ke view Lagi Kita cendang Lagi Sekarang Kita akan Menggunakan Fungsi Dari Kriteria Kriteria Ini Fungsi Untuk Syarat Dari Data Yang kita Ingin Tampilkan Apabila Kita ingin Menampilkan Orang Yang Pekerjaannya Sebagai Pegawai Maka Kita Ketik Pegawai Di Baris Kriteria Kolom Citadel Kita Klik Run Nah Maka Hasilnya Yaitu Akan Muncul Nama Orang Yang Pekerjaannya Sebagai Pegawai Apil Anis Dan Irma Kita Kembali Ke view Lagi Nah Disini Apabila Kita Menginginkan Misalnya Perdagang Dan Kita Menginginkan Perdagang Yang Lebih Khusus Atau Perdagang Yang Berasal Dari Kota Jombang Kita Klik Ketik Jombang Lalu Kita Lihat Hasilnya Klik Run Nah Disini Akan Muncul Query Tabel Yaitu Yang Orang Yang Bekerjaannya Sebagai Perdagang Berasal Dari Jombang Ada Dua Pertama Yang Sikit Kedua Yang Subur Kita Kembali Lagi Ke View Yang Yang Terakhir Ini Fungsi Or Or Disini Fungsinya Sama Dengan Kriteria Apabila Kita Menginginkan Query Query Dengan Dua Pilihan Misalnya Pedagang Dan Pegawai Tanjung Pembang Kita Habus Saja Kita Meninginkan Query Yang Di Dalam Query Yang Job Titlenya Pedagang Dan Pegawai Kita Klik Run Nah Disini Akan Muncul Orang Yang Job Titlenya Sebagai Pegawai Dan Pedagang Disini Kita Kembali Review Kita Bisa Mengisi Or Disini Terserah Kita Sampai Kebawah Dan Disini Kita Bisa Mengganti Fill Disini Dengan Cara Klik Tanda Panah Kebawah Ini Kita Bisa Mengganti Misalnya Dikanti Dengan Mobil Disini Akan Mengganti Mobil Pone Kita Pilih Not Sorted Coba Kita Klik Run Nah Disini Tidak Muncul Mobil Pone Karena Kita Tadi Memilih Nah Karena Tidak Tidak Kita Mencintang Show Pabila Kita Klik Show Maka Akan Muncul Coba Kita Lihat Lagi Nah Disini Akan Muncul Mobil Telepon Disini Muncul Nomor Telepon Beserta Asnim Job Titel Dan City Kita Kembali Ke View Sekian Presentasi Dari Kelompok Kami Kurang Lebihnya Kami Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Dan Terima Kasih Atas Perhatian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Terima